Prinsip berpuasa bagi orang yang sedang berdiet dan ingin menurunkan berat badan adalah memastikan tubuh Anda bisa mengurai lemak di dalam badan Anda. Dan kemudian lemak-lemak yang ada di dalam badan itu akan diubah menjadi energi. Karena itu, Anda harus memastikan bahwa menu-menu yang Anda pilih pada saat sahur adalah menu-menu yang tidak membuat badan Anda semakin gendut. Halo sahabat diet, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan seperti biasa di channel ini, saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat, bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami, dan bagaimana cara melangsihkan tubuh Anda. Dan di video kali ini, topik kita adalah membahas menu-menu apa saja yang sebaiknya Anda pilih pada saat Anda sahur, agar tubuh Anda tidak semakin menggendut, agar tubuh Anda semakin langsing. Tapi sebelumnya, pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya berbagi tips-tips dalam video terbaru. Sahabat-sahabat sekalian, selain memilih menu-menu yang tepat pada saat berbuka, memilih menu yang tepat pada saat sahur akan sangat menentukan apakah pada saat lebaran nanti Anda semakin menggendut atau semakin langsing. Nah, karena di video sebelumnya saya sudah memberi tahu Anda menu-menu apa saja yang sebaiknya Anda pilih pada saat berbuka, maka di video kali ini kita akan membahas menu-menu yang sebaiknya Anda makan pada saat Anda sahur, agar berat badan Anda tidak bertambah. Pertama, Anda harus minum air putih secara cukup. Ini penting untuk Anda lakukan agar Anda nanti tidak mengalami dehidrasi, agar Anda tidak kehausan pada saat seharian Anda berkuasa. Dan selain itu, untuk memastikan bahwa tubuh Anda tidak kekurangan air sehingga metabolisme Anda tidak melambat. Agar metabolisme Anda tetap lancar dengan begitu, maka tubuh Anda akan aktif membakar cadangan kalori yang ada di dalam tubuh Anda, baik cadangan kalori yang berupa gula yang disimpan di dalam liver Anda, atau cadangan kalori dalam bentuk lemak yang tersimpan begitu banyak di tubuh Anda. Mengkonsumsi air mineral pada saat sahur bisa Anda bagi menjadi dua periode. Yang pertama pada saat Anda terbangun, artinya pada saat waktu sahur. Anda bisa langsung minum dua gelas air mineral. Dan kemudian pada saat imsa, Anda juga bisa minum dua gelas air mineral. Dan usahakan air mineral terakhir yang Anda minum pada saat sahur adalah air mineral yang hangat. Karena itu penting untuk membersihkan sisa makanan atau sisa minyak yang Anda konsumsi pada saat sahur yang menempel di tenggorokan Anda. Kalau minyak-minyak ini bersih dari tenggorokan Anda, itu akan membantu Anda sehingga Anda tidak merasa kehausan pada saat berkuasa. Kedua, Anda sebaiknya mengkonsumsi virgin coconut oil atau VCO sebanyak 2 sendok makan. Banyak orang yang tidak tahu bahwa VCO atau virgin coconut oil itu memiliki energi yang jauh lebih besar dibanding makanan-makanan yang biasa Anda konsumsi. Bahkan 2 sendok makan virgin coconut oil itu cadangan energinya atau kandungan energinya jauh lebih banyak dibanding sepiring nasi lengkap dengan lauknya yang Anda makan pada saat sahur. Jadi kalau Anda mengkonsumsi virgin coconut oil atau VCO, maka tubuh Anda akan memiliki cadangan energi yang cukup banyak untuk diproses dan digunakan sebagai energi selama Anda berkuasa dan selama Anda tidak makan. Dan lemak rantai menengah ini sangat bagus untuk liver Anda karena dia bisa diubah menjadi energi tanpa harus membuat organ pencernaan Anda bekerja. Dan selain itu, virgin coconut oil yang mengandung medium chain triglyceride ini bisa merangsang liver Anda untuk mampu mengubah lemak menjadi energi. Jadi kalau liver Anda dirangsang oleh virgin coconut oil, maka liver Anda akan semakin cepat punya kemampuan untuk mengambil lemak yang ada di dalam badan Anda, yang ada di bokong, yang ada di perut, dan lain sebagainya untuk diurai menjadi energi. Nah, pada saat liver Anda semakin cepat memiliki kemampuan untuk mengurai lemak di dalam badan Anda, maka cadangan lemak dan tingguran lemak di badan Anda akan semakin cepat berkurang dan itu yang akan membuat Anda semakin langsing. Anda juga sebaiknya makan makanan yang bersifat hewani pada saat sahur. Dan sebenarnya ini tidak terlalu pokok dan tidak terlalu wajib. Tapi kalau Anda memaksakan untuk tetap makan pada saat sahur, agar Anda yakin bahwa Anda nanti tidak lemes dan tidak capek, sebaiknya Anda makan makanan yang berasal dari hewan. Seperti Anda makan ayam, Anda makan udang, Anda makan ikan, Anda makan telur, Anda makan rendang, dan lain sebagainya. Dan pada saat makan makanan dari hewan ini, pastikan Anda tidak mengkonsumsinya bersama dengan nasi, entah itu nasi putih, nasi merah, nasi pink, dan lain sebagainya. Karena kalau Anda makan nasi pada saat Anda sahur atau Anda makan makanan karbohidrat lainnya, maka itu semua akan diubah menjadi gula. Dan gula-gula itu nanti akan mengisi cadangan gula di dalam liver Anda dalam bentuk glikogen. Nah, pada saat liver Anda memiliki cadangan gula atau memiliki cadangan glikogen, maka liver Anda akan menjadikan gula sebagai sumber bahan bakar. Maka tubuh Anda akan menyetop, mengambil lemah badan Anda, menyetop, mengubah lemah badan Anda menjadi energi. Dan konsekuensinya, berat badan Anda tidak akan turun, lemah badan Anda tidak akan berkurang, dan Anda tidak akan langsik. Makanan-makanan hewan ini sebenarnya juga akan meningkatkan gula darah Anda. Karena hampir semua makanan itu memang menaikkan gula darah. Harbohidrat 100% akan diubah menjadi gula, kemudian protein dari hewan juga akan diubah menjadi gula sebesar 56%, dan lemah juga akan diubah menjadi gula sebesar 10%. Jadi makanan apapun itu akan menaikkan kadar gula. Tapi ketika kita memilih mana makanan yang paling sedikit meronjakkan gula darah, mana makanan yang paling sedikit mengisi glikogen di dalam liver Anda, maka makanan-makanan hewani adalah pilihan yang terbaik. Walau sebenarnya, saya tidak terlalu menyarankan Anda untuk makan besar pada saat sahur, meskipun yang Anda makan adalah menu hewani. Kalau Anda mengkonsumsi 2 atau 3 sendok makan virgin coconut oil, itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan energi Anda selama sehari penuh ketika Anda berpuasa. Jadi memang Anda tidak akan terlalu membutuhkan makanan-makanan meskipun itu makanan yang bersifat hewani. Menu berikutnya adalah Anda sebaiknya minum green tea atau teh hijau. Dan minum green tea dan teh hijau ini menjadi sangat penting atau bahkan sifatnya wajib kalau Anda pada saat sahur Anda makan-makan besar, meskipun ini adalah makan-makanan hewani. Mengapa menjadi penting mengkonsumsi green tea pada saat sahur? Tujuannya adalah agar makanan yang Anda makan itu tidak meronjakan gula darah. Karena mungkin yang Anda makan itu akan mengandung karbohidrat. Entah itu dari gula, entah itu dari tepung, atau paling tidak dari bubuk-bubu dapur yang Anda gunakan pada saat Anda memasak daging atau pada saat Anda memasak ikan. Anda boleh menggunakan berbagai macam merk teh hijau yang ada di pasaran. Asal Anda tidak menambahkan gula, Anda tidak menambahkan susu, atau tidak menambahkan creamer di dalamnya. Tapi kalau Anda menyenangi teh hijau yang rasanya segar, yang aromanya wangi, yang rasanya tidak pahit, dan bisa dibikin berbagai macam minuman, Anda bisa menggunakan teh ciko. Teh seperti ini. Ini sangat saya rekomendasikan untuk Anda yang menyenangi minum teh hijau dengan aroma yang wangi dan rasa yang sangat segar. Dan menu terakhir yang akan membuat badan Anda semakin langsing adalah Anda sebaiknya mengkonsumsi yang namanya bulletproof coffee. Bulletproof coffee adalah kopi tanpa ampas yang Anda seduh, dan kemudian Anda tambahkan 2 sendok makan virgin coconut oil, dan Anda tambahkan butter, dan kemudian Anda blender. Dan pada saat itu Anda minum. Untuk Anda yang suka rasa manis, Anda bisa menambahkan pemanis tanpa kalori ke dalam bulletproof coffee Anda. Anda bisa menambahkan stevia, Anda bisa menambahkan diabetes, atau Anda bisa menambahkan sucralose. Mengkonsumsi bulletproof coffee pada saat sahur akan memiliki manfaat yang sangat besar untuk Anda. Pertama, bulletproof coffee akan memicu adrenalin Anda sehingga metabolisme Anda akan berjalan semakin cepat. Dan pada saat metabolisme Anda berjalan cepat dan lancar, maka tubuh Anda akan bisa membakar lemak di dalam tubuh Anda sehingga Anda akan semakin langsing. Dan yang kedua, menambahkan bulletproof coffee itu akan membuat cadangan energi Anda akan semakin besar. Karena di dalam bulletproof coffee ada 2 sendok makan virgin coconut oil yang sangat kaya energi. Dan juga ada butter yang akan sangat memicu tubuh Anda untuk selalu fit pada saat Anda berpuasa. Mengkonsumsi bulletproof coffee sangat saya sarankan untuk Anda yang tidak makan berat pada saat sahur. Jadi kalau Anda tidak makan ikan, Anda tidak makan daging, Anda tidak makan telur, mengkonsumsi bulletproof coffee akan sangat penting untuk meningkatkan energi Anda. Dan pastikan setelah Anda mengkonsumsi bulletproof coffee, nanti Anda minum air hangat pada saat terdengar suara sirine untuk insah. Ini penting untuk membersihkan kerongkongan Anda agar Anda seharian tidak akan merasa kehausan. Oke, sobat-sobat sekalian, itulah menu sahur yang saya sarankan kepada Anda, yang saya rekomendasikan kepada Anda. Kalau Anda ingin menu-menu makanan Anda tidak membuat Anda semakin menggendut. Silahkan Anda praktekkan menu ini selama 1 minggu atau selama 10 hari. Dan periksa apakah pada saat 10 hari nanti berat badan Anda semakin bertambah atau semakin berkurang. Dan periksa lingkar pinggang Anda apakah semakin membesar atau justru semakin kecil secara signifikan. Dan saya tunggu Anda mengabari saya hasil atau progres yang Anda dapatkan selama 10 hari menerapkan tips-tips yang saya berikan dalam video ini. Sekian video kali ini, dan untuk Anda yang merasa tidak jelas dengan penjelasan ini, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar. Dan kalau Anda misalnya ingin request tentang tema apa yang sebaiknya saya bahas di video berikutnya, Anda juga bisa meminta atau request di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dika Mahrendra, Assalamualaikum Wr. Wb.